Ya kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya selamat siang ya Untuk adada semuanya Alhamdulillahirrahmanirrahim Siang ini kita masih diberi Kesahatan, kesempatan Untuk dapat mengikuti Pembahasan soal-soal hukum kita Pada siang hari ini ya Terutama untuk pembahasan soal Sito-histo teknologi Kemarin kita sudah bahas sekilas Bagaimana contoh-contoh soalnya Hari ini kita akan lanjut ya Cuma disini saya akan bagi Dua part Yang pertama kita bahas dulu tentang sitologi Baru histologi Biar berurutan gitu Ya kelihatan ya ininya Slide-nya Iya ibu Iya ibu Ya kita lanjut Soal yang pertama Kita langsung baca aja Soalnya apa urutan untuk kegiatan yang harus dilakukan Ya karena tidak ada kata kunci Kita harus membaca kasusnya Seorang LATLM diperintahkan untuk menyiapkan pemeriksaan Sediaan sitologi Nah jadi urutan kegiatannya itu seperti apa A. Pengumpulan fixasi semiring pengecatan pembacaan dan kelaporan B. Pengumpulan semiring pengecatan fixasi dan penyimpanan C. Pengumpulan semiring fixasi pengecatan dan pengamatan D. Pengumpulan fixasi pengiriman semiring pengecatan penyimpanan Dan E. Pengumpulan pengiriman semiring pengecatan fixasi dan penyimpanan Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? C. Ada jawaban lain? D. Ibu Ada C, ada D Ya jawaban yang benar adalah C ya Jadi tahapannya itu yang pertama pengumpulan Smering fixasi pengecatan dan pengamatan Ya ini adalah tahapan untuk teknik yang konvensional Ya ini sebenarnya kemarin sudah saya jelaskan ya Yang pertama ada tahap pengumpulan sampel Tahap pengumpulan sampel ini ada berapa teknik? Ada yang secara spontan ya Atau yang diperoleh tanpa melakukan teknik khusus Seperti sputung dan juga urin Ada juga dengan teknik mekanik Ya contohnya seperti ini Ya itu untuk melakukan pub smear Kemudian ada juga yang menggunakan aspirasi jarum Atau fine needle aspiration base Jadi dia itu cara pengambilan sampelnya menggunakan aspirasi jarum Nah setelah pengumpulan sampel ada yang namanya Smering atau pengolesan di atas slide Setelah pengolesan ada namanya fiksasi Atau pengawetan jaringan agar jaringannya menempel di atas slide Setelah fiksasi ada yang namanya kewarnaan Nah setelah kewarnaan baru pengamatan di mikroskop Ya jadi yang perlu diperhatikan pengamatan di sini adalah Bukan sebagai wewenang ATLM untuk mendiam musa penyakit Ya melainkan hanya untuk menjamin mutu Apakah slide yang kita gunakan ini sudah berkualitas baik atau belum Kalau berkualitas buruk itu biasanya ditendai dengan slide yang robek Kemudian bisa juga slide-nya terlipat Atau adanya penghapusan sel Itu jenis-jenis preparat yang berkualitas buruk Intinya untuk teknik sitologi secara umum itu ada lima tahapannya Pengumpulan sampel, pengolesan, fiksasi, kewarnaan, dan juga mikroskopiknya Nah ini yang metode konvensional Nah kita lihat ada juga yang sudah menggunakan metode advance Namanya liquid based sitology Yaitu teknik pengecatan preparat sitologi yang berdasarkan cairan Jadi sudah bukan menggunakan pengolesan secara langsung Jadi ini menggunakan teknik berbasis cairan Nah ada dua jenis pada umumnya Ada yang sure pad, ada yang thin trap Ini kalian sudah pernah dengar belum teknik yang seperti ini? Belum ya Jadi jangan sampai ini ada yang keluar Jadi ini teknik yang terbarunya Jadi teknik ini membuat sel lebih banyak diperoleh Nah ini ada yang sure pad Sure pad ini jadi tekniknya Nanti spatula atau bahan yang kita gunakan untuk mengambil cairan itu Dimasukkan ke dalam poteks Kemudian dilakukan disaggregasi Jadi disebarluaskan sel-selnya Supaya tidak menumpuk Menggunakan ini sairnya atau suntikan Nah setelah itu baru cairannya dimasukkan ke dalam reagen gradient namanya Jadi di reagen ini nanti membuat sel-sel yang berat itu berada di bawah Ya seperti tersedimentasi seperti ini Nah ini adalah sel-sel yang kita harapkan akan muncul Nah selanjutnya baru dibuat semacam deposisi Seperti endapan nanti lalu kita amati Jadi disini yang terkumpul adalah murni sel Ya sudah tidak ada zagat pengganggu seperti mukus Ataupun sel darah merah Jadi sel-selnya itu terlihat lebih jelas ya Karena sudah melalui berbagai tahapan penyaringan Nah yang kedua ada team trap Ini yang paling populer ya di negara-negara maju Jadi yang pertama itu dibuat dispensasi sel Jadi sel itu dibuat menyebar Kemudian difilter Zat-zat yang mengganggu ya semuanya dihilangkan Lalu selnya ini dikoleksi atau dikumpulkan Jadi nanti ada semacam kayak mekanisme penarikan sel ya Jadi seperti magnet gitu Ditarik Lalu sel-sel yang murni ini akan ditransfer ke slide-nya Jadi benar-benar murni sel yang terdapat pada slide ini Kalau yang konvensional tadi kan bercampur ya Ada sel eritrosit, ada sel mukus Semuanya bercampur di situ Kalau disini sudah murni sel-sel yang akan kita periksa Yaitu terutama sel-sel cervix ya Untuk mengamati temper cervix Iya soal nomor dua Pab smear dilakukan dengan dua metode Pertanyaannya Apa yang membedakan pab smear metode LBC dengan yang konvensional? Tadi ya bedanya apa? A. Preparat langsung disiapkan sejak dari pengambilan B. Bahan dikumpulkan dulu kemudian dibuat preparat hapus C. Fiksasi dilakukan dua kali D. Diproses secara manual Dan E. Sample yang teranggil tidak memadai Mana yang benar? Jadi yang benar adalah Yang benar adalah B. Ibu B ya Jadi bahannya dikumpulkan dulu Nah dikumpulkan lalu diproses Baru dibuat preparat hapus Meskipun tahapannya panjang Tapi hasilnya memuaskan Hasilnya lebih jelas Kita amati sel-selnya Dan tidak perlu khawatir Ini dilakukan oleh mesin ya Jadi cepat Meskipun prosesnya panjang Tapi hasilnya bisa lebih cepat Tepat, akurat, dan representatif Jadi kita lihat bagaimana perbedaannya Ini adalah perbedaan PAP smear, metode konvensional Dan juga metode LBC Atau liquid base Jadi metode berbasis cairan Perhatikan perbedaannya Sangat berbeda Yang pertama Kalau metode konvensional Itu hanya sebagian kecil Dari sampel yang dikumpulkan Perhatikan Ini kita tidak bisa amatikan selnya Sel-selnya hanya sedikit Nah, sementara yang metode LBC Hampir semua sampel yang dikumpulkan Terdapat dalam botol Jadi hampir semua sampel Yang kita swab tadi Itu dapat kita amati Di atas slide kita Kemudian yang kedua Faktor pengolesan sampel Sering menghasilkan Kualitas sel yang buruk Ya, jadi karena Tanpa melalui penyaringan Satu kali oles saja Jadi kualitas selnya yang buruk Seperti ini Ini kan tidak bisa kita amati Sementara yang LBC Fiksasi segera mempertahankan Kualitas sel Jadi karena langsung difiksasi Sel-selnya jadi utuh Seperti ini Bagus Kemudian kalau metode konvensional itu Slide-nya terkadang Tidak mengwakili sampel Secara akurat Artinya tidak mencerminkan Kondisi pasien yang sebenarnya Nah, coba kita perhatikan Apakah kita bisa Langsung bisa Menginterpretasi hasil Dari preparat yang seperti ini Nah, tentu dokter PA-nya Akan kesulitan ya Karena itu metode yang banyak Digunakan sekarang ini Yang berbasis cairan Nah, kalau berbasis cairan Dia slide-nya secara akurat Mewakili sampel Artinya mencerminkan Kondisi pasien yang sebenarnya Kalau pasien Sel-sel yang menunjukkan Sel kanker Nah, yang teramati di sini adalah Sel-sel yang Sudah menunjukkan abnormalitas Artinya sel-sel sudah Akan berubah menjadi kanker Kita mudah membedakannya Sementara yang di sini Nah, ini kita akan sulit Artinya Jangan sampai Sel-selnya sudah menuju kanker Tapi karena Sel-selnya buruk Seperti ini Kita mengatakan Tidak mengarapi kanker ini kan Berbahaya untuk pasien ya Yang harusnya diobati Malah tidak diobati Hanya karena Preparatnya yang buruk Nah, ini Ini tugas ATLM Untuk menjamin Preparat yang disediakan Adalah preparat yang Berkualitas baik Selanjutnya Sel-sel pada slide Itu tumpang tindi Ya, atau Dikaburkan oleh darah Jadi disini semua Ada darah Ada lendir Bahan-bahan lain Ya, sehingga Sel aslinya itu Sulit teramati Karena tidak ada Proses penyeringan Kan tadi Tidak ada proses Polisisan Substansi yang mengganggu Sementara disini Ada proses Polisisan itu Sehingga Yang tersisa adalah Sel-sel yang Hanya ingin kita amati Jadi dia bebas Burni sel-sel Sertik saja yang kita amati Nah, ini contoh Preparat sediaannya ya Setelah diwarnai Seperti ini Kebal-kebal kan Jadi seolah-olah Kayak Menumpuk semua selnya Tapi kalau yang menggunakan Liquid base Dia ini tipis Seperti ini Jadi sel-selnya Yang mudah saja kita amati Oke, itu perbedaan Yang konvensional Dengan berbasis cairan Soal berikutnya Ada banyak alasan Kenapa perlu dilakukan Papsmir pada wanita Pertanyaannya Apa alasan yang tepat Perlu dilakukannya Papsmir? A. Usia kurang dari 20 tahun B. Pernah kawin pada usia Lebih dari 20 tahun C. Memakai alat kontrasepsi Lebih dari 3 tahun D. Pernah melahirkan Lebih dari 3 kali Dan E. Pernah melakukan Vaksinasi Yang mana yang benar? Faktor risiko Jadi jawaban yang benar adalah Pernah melahirkan Lebih dari 3 kali Ini memiliki faktor risiko Untuk tanker cervix Lebih besar Ini contohnya Faktor-faktor risiko Untuk tanker leherahin Yang pertama Dia pernah menikah Atau melakukan aktivitas seksual Di usia kurang dari 20 tahun Ini biasanya risiko Untuk tanker cervixnya tinggi Kemudian Riwayat infeksi Daerah kelamin Atau radang panggul Melakukan hubungan seks Dengan pria yang bergontaganti Atau bergontaganti pasangan Perempuan yang melahirkan Banyak anak Ini juga ya Ini juga Menjadi faktor risiko Untuk tanker cervix Jadi jawabannya itu tadi Melahirkan lebih dari 3 kali Kemudian ada juga Yang memiliki Riwayat keluarga Dengan tanker Kemudian kurang Menjaga kebersihan juga Kemudian merokok Terbukar asap rokok Adanya riwayat Desktop sendiri Yang abnormal sebelumnya Dan juga penurunan Kekebalan ujur Jadi perhatikan Terutama untuk wanita Ini adalah faktor risiko Yang dialami Ketika kita Terkena kanker leher Oke next Para ibu Di atas usia 40 tahun Sering dianjurkan Untuk mengeriksakan diri Ke laboratorium Anatomi Tentang kehajiran Tumor kandungan Pertanyaannya Apa maksud Pemeriksaan tersebut A. Tes untuk menentukan Diagnosa tumor cervix B. Screen test Untuk mengetahui Secara dini Abnormalitas pada cervix C. Pemeriksaan utama Untuk menentukan Kanker cervix D. Tes screening Untuk menentukan Klasifikasi tumor Dan E. Tes diagnosa Untuk penyakit kelamin Yang mana yang benar? B Jadi ini tujuannya Itu untuk screening Jadi biasanya Untuk ibu-ibu Yang usianya Sudah 40 tahun Meskipun Tidak menunjukkan Gejala Ataupun ada peluhan Tapi kalau usianya Sudah lebih dari 40 tahun Itu biasanya Sangat dianjurkan Atau sangat direkomendasikan Untuk melakukan screening Jangan sampai Sudah ada tanda-tanda Tapi kita tidak sadar Jadi bukan Diagnosa Bukan juga Pemeriksaan utama Tapi tujuannya adalah Untuk screening Nah ini ya Jadi ini adalah Rekomendasi jadwalnya Untuk wanita Usia 25 sampai 49 Itu biasanya Setiap 3 tahun Nah kemudian Usia 50 sampai 64 Itu 5 tahun Sekali Dan lebih dari 65 tahun Ya ini jika hanya Ada peluhan saja Oke Selanjutnya Seorang ATLM Mendapatkan Diopsi karsinoma papilar Dari pasien laki-laki Berusia 60 tahun Pada jarum halus Atau FNAB Spesimen yang didapat Diapuskan pada kaca slide Selanjutnya Dapat digunakan Fiksasi kering Untuk kulas Pertanyaannya Kulasan apa yang digunakan Pada usapan tersebut A. Eosin B. Gimsa C. Fonkosa D. Papa Nikolau Dan E. Hematoksilin Mana yang benar? Papa Nikolau Yakin? Ada yang lain? Yang benar yang mana? Ini menggunakan Sampel FNAB Atau sampel Aspirasi Menggunakan jarum Yang tadi saya tunjukkan Nah kalau menggunakan Aspirasi jarum Kemudian Fiksasinya Fiksasi kering Nah ini biasanya Menggunakan Pewarnaan apa? Ingat Kata kuncinya Ada di Fiksasi kering Karena fixasi itu Ada berbagai jenis Ada fiksasi basah Ada fiksasi kering Nah kalau untuk Fiksasi kering Pewarnaannya apa? Yang digunakan Jawabannya adalah Gimsa Perhatikan Nah ini adalah Contoh aspirasi Menggunakan Biopsi menggunakan Aspirasi jarum Ini biasanya Ini ditujukan Untuk aspirasi Pada tumor Yang letaknya Supervisial Ya Tumor-tumor Yang letaknya Di permukaan Nah contohnya Tumor pada Kelenjar geta bening Tumor pada Tiroid Kelenjar liur Kayudara Dan lain-lain Intinya Kalau kita Menggunakan Aspirasi jarum Itu biasanya Untuk sampel-sampel Yang di permukaan Yang bisa kita Rabah Dan bisa kita Amati Ada pun untuk Jaringan-jaringan Yang lebih dalam Ini biasanya Menggunakan Bantuan alat Nah ini Contoh adalah Menggunakan FNAB Pada Kanker Tiroid Nah diambillah Sampelnya Nah lalu Pewarnaannya Apa saja Untuk FNAB Itu Umumnya ada Tiga jenis Pewarnaan Ada Pewarnaan Romanoski Pewarnaan Papanikolau Dan pewarnaan Hematoksilin Jadi semua ini Bisa digunakan Hanya saja Kita lihat Tadi fiksasinya Fiksasi apa Dibedakannya Kalau dia Menggunakan Pewarnaan Romanoski Itu biasanya Fiksasi kering Ada pun Kalau fiksasi Basah Nah ini Biasanya Menggunakan Pewarnaan Papanikolau Jadi jawaban Yang benar Tadi adalah Gimsa Karena Gimsa Masuk ke dalam Jenis Pewarnaan Romanoski Jadi ingat Untuk Pewarnaan Sitologi Itu ada Tiga Ada Pewarnaan Romanoski Yang mana Terdiri dari Rite Gimsa Rite Gimsa Dan juga NGG Kemudian Ada Papanikolau Ada hematoksilin Eosin Nah juga Fiksasi Dibedakan Ada Fiksasi Kering Ada Fiksasi Basah Fiksasi Kering Ini Biasanya Untuk Pewarnaan Romanoski Kalian Ingatkan Untuk Pewarnaan Apusan Darah Itu kan Menggunakan Pewarnaan Gimsa Kenapa Menggunakan Pewarnaan Gimsa Karena Dia Fiksasinya Kering Artinya Selainya Itu Dikeringkan Dulu Baru Difiksasi Ya kan Pewarnaan Ini Apusan Darah Pernah Melakukan Ya Itu pakai Pewarnaan Apa Gimsa Gimsa Bisa juga Ride Bisa juga MGG Karena Dia itu kan Pewarnaan Psikologi Jadi Dia bisa Menggunakan Pewarnaan Ini Karena Dia Pengelakukan Pewarnaan Romanoski Maka Dia Fiksasi Kering Artinya Slidenya Kering Dulu Baru Difiksasi Menggunakan Metanol Ya Ada pun Teknik Smearingnya Bisa kita Perhatikan Di sini Ada Tiga Jenis Pada Umumnya Smearing Dengan Teknik Antara Dua Slide Seperti Ini Mungkin Kalian Baru Lihat Jadi Ada Teknik Seperti Ini Jadi Kita Menggunakan Dua Slide Untuk Melakukan Smearing Atau Pengolesan Jadi Nanti Kita Dapatkan Dua Slide Yang Bisa Kita Amati Ada Juga Metode Rip Nah Jadi Diteteskan Cairan Sampelnya Kemudian Di Rip Jadi Semacam Terputus-putus Begitu Dia punya Motifnya Dan Yang Ketiga Ada Metode Apusan Ini Yang Seperti Digunakan Untuk Apusan Darah Jadi Bukan Hanya Darah Saja Yang Bisa Kita Buat Apusan Seperti Ini Untuk Sampel Sampel Berbasis Cairan Seperti Tadi Cairan Tumor Tiroid Kemudian Ada Tumor Apalagi Tuan Jir Gita Bening Semuanya Yang Bisa Kita Buat Preparat Seperti Ini Ini Memudahkan Pewarnaan Dan Pengamatan Karena Kalau Tebal Dia Punya Preparat Ini Tentu Sel-selnya Pun Akan Berkumpuk Dan Tidak Dan Akan Sulit Teramati Oke Jadi Ingat Untuk Psikologi Fiksasinya Terbagi Dua Dan Pewarnaannya Berbasis Tergantung Dari Fiksasinya Tidak